Intro Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, selamat datang di Paradigma Ajeg Channel Sesuai dengan judul yang kita akan bahas tentang Borobudur adalah mesin enigma Al-Quran Tentunya kita harus faham dulu apa itu mesin enigma Enigma itu apa? Nah, berdasarkan sumber dari Wikipedia Saya mendapatkan ini dan saya masukkan saja Sederhana dari Wikipedia Mesin enigma adalah sebuah mesin penyandi Yang digunakan untuk mengenkripsikan Dan mendekripsikan pesan rahasia Enigma dipatenkan oleh seorang insinyur Jerman Bernama Arthur Skelbius Dan awalnya digunakan untuk tujuan komersial Namun nantinya terkenal karena digunakan oleh Tentara dan pemerintah Jerman Nazi Sebelum dan selama Perang Dunia Kedua Secara teknis, mesin enigma termasuk keluarga Mesin rotor elektromagnetik Elektromekanik yang memiliki berbagai model Nama enigma diambil dari kata latin Enigma yang artinya teka-teki Nah, ini sempat terkenal mesin ini Dalam film The Imitation Game Anda silahkan nonton film The Imitation Game Atau jika Anda ingin melihat bagaimana otak atik Tentang kode Itu Anda juga bisa nonton film Da Vinci Code Itu hampir mirip-mirip nanti Nah, kemudian mesin enigma ini adalah Versi enigma yang paling terkenal adalah Yang digunakan oleh Wechmark Yaitu tentara Jerman Nazi Mesin ini mulai digunakan oleh Nazi pada tahun 1928 Pada awalnya dianggap sebagai mesin kriptografi teraman di dunia Namun akhirnya dapat dipecahkan oleh pihak sekutu Nah, kalau Anda nanti nonton film The Imitation Game Itu ada yang namanya Alan Turing Dia adalah orang yang berusaha mencoba memecahkan Kode-kode daripada mesin enigmanya Nazi ini Sehingga mesin ini justru merugian pihak Nazi Karena sebelumnya ini nyaris mereka ini bisa memenangkan Peperangan Karena mesin enigma ini Metode pemecahan atau dekripsi mesin ini Pertama kali ditemukan pada tahun 1932 Oleh kriptografer Polandia Yaitu Bluroski-Froff dari kantor Sandi Marian Rezevski Zerzy Roozitski Dan Henry Zizgalski Namun pada 1939 Jerman mendesan ulang enigma tersebut Sehingga metal dead tersebut tidak dapat digunakan lagi Berkat informasi dari Polandia Akhirnya Britannia dan Perancis berhasil membuat mesin Pemecah enigma baru ini Yang diberi nama Bomb B Itulah yang ditemukan oleh Alan Turing Nah Ini saya mendapatkan gambar sedikit Dan saya ingat sekali bahwa gambar ini Pernah muncul di film Imitation Game Yaitu mesin pemecah kode Mesin enigma Walaupun Ini baru efektif setelah Diketemukannya Atau mesinnya itu Kalau Anda nanti Silahkan nonton film You Boat Judulnya itu You Boat Disitulah Sekutu dapat mendapatkan Mesinnya enigma Anaknya Jerman Lalu mereka membongkar Lalu mereka mencoba memecahkan sandi-sandi ini Dengan Mesin seperti yang tercantum di dalam gambar Dimana Mesin itu Namanya adalah Ultra Informasi yang didapat sekutu dari pemecahan enigma Disebut dengan Ultra Ini yang ditemukan oleh Alan Turing Yang terbukti amat penting Bagi kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua Menurut para ahli Perang Dunia Kedua Berakhir dua tahun Lebih cepat Berkat pemecahan enigma ini Dan mesin enigma ini Adalah kombinasi Dari sistem mekanikal Dan elektrikal Dimana sisi mekanikal adalah Empat buah rotor Dengan rincian rotor kanan Rotor tengah Rotor kiri Dan Rotor Reflektor Nah Anda bisa bayangkan Begitu rumitnya Pemecah sandi Sehingga Ini padahal ini buatan manusia Buatan manusia aja bisa seperti ini Rumitnya Untuk memecahkan sandi-sandi Bagaimana dengan Al-Quran Yang saya temukan bahwa Ternyata Al-Quran pun memiliki Ayat-ayat Enkripsi Sehingga kalau Anda tanyakan kepada saya Kenapa Wahyu Allah yang diturunkan Al-Quran itu Urutannya Itu kok berbeda Dengan urutan yang ada Di dalam Al-Quran sekarang ini Jadi antara urutan Wahyu Dan urutan Susunan Al-Quran itu beda Ya karena Allah sudah meng-enkripsi ini Itulah dasar kenapa Saya mulai mengkaji Untuk mencari kode-kode Enkripsi Untuk Didekripsikan Untuk Didekript Supaya Terpecah Kode-kode ini Nah itu kira-kira Penjelasan saya tentang Mesin Enigma Terima kasih sudah menonton Paradigma Ajik Channel Silahkan like Video ini jika Anda menyukai Dan segera share Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang Anda bagikan Lalu klik subscribe Jika Anda ingin membantu Umat muslim Khususnya mengkaji Kajian-kajian tentang Islam Untuk mereka dapat berkembang dan bersemangat Untuk membangun Kajian-kajian Islam lainnya Dan jangan lupa Klik bell Karena Paradigma Ajik Channel Antara satu topik dan topik lainnya Saling berkorelasi Nanti Anda akan terketinggalan loh Oke Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam Ajik Terima kasih